Sementara itu, kehadiran transportasi online di Ibu Kota juga menjadi dilema. Bagi para pengudi, transportasi konvensional seperti Bajai. Sejumlah supir Bajai mengeluhkan penghasilannya yang semakin berkurang sejak ada transportasi online. Keberadaan Bajai sebagai kendaraan transportasi yang menjadi ikon kota Jakarta kian terpinggirkan. Pasalnya, kehadiran transportasi online membuat para supir Bajai semakin sulit mencari penumpang dan membuat penghasilannya berkurang drastis. Salah satu penyebab larinya masyarakat kepada transportasi online adalah tarifnya yang lebih murah dibandingkan dengan kendaraan konvensional seperti Bajai. Sebenarnya harus bagi-bagilah, jangan sampai Bajai ini kasihan yang ngambil kreditan, kasihan, bos-bos Bajai ini jangan sampai gulung tiker, kasihannya itu aja doang. Maksudnya udah dah ini yang namanya Uber atau Grab itu di-stop sebagian, berhenti sebagian, jangan terus-terusan, nambah-nambah terus. Ya kendalanya kan dia kan murah, saya makal. Karena saya kan setoran-setoran saya mah, setoran 100 ribu sehari ini. Ya berharap gitu, nyimbangin aja. Amin. Amin.